Ya, sementara itu pemeriksa di Banjar Negara Jawa Tengah, Longsor menelan 6 korban jiwa. Ironisnya, ke-6 korban tertimbun pada saat Longsor susulan. Suasana duka menyelimuti desa Gumelem Kulon Banjar Negara Jawa Tengah minggu sore. 6 warga desa tewas tertimbun material Longsor saat tengah berada di area pengukiman. Tanah menimpa para korban adalah Longsor susulan saat warga tengah bekerja bakti membersihkan material Longsor. BBBD Banjar Negara mencatat, Longsor terjadi di 6 titik dengan total jumlah korban 6 tewas dan 3 luka. Pencarian dan evakuasi akan dilakukan hingga 3 hari ke depan. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Alice Novit, MNC Media, memberitakan.